Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa kembali bersama saya disini Oke pada kesempatan kali ini Saya mau sedikit membahas tentang software ya teman-teman Jadi disini Bapak teman-teman yang mau koleksi ya Untuk tol hidra Tool tanpa dongle ya Jadi untuk tol hidra ini gratis bisa teman-teman download kemudian install ya Oke tapi sebelum lanjut ke proses penginstalan Teman-teman bisa simak videonya sampai dengan selesai Karena jika nanti terdapat error pada saat instalasi ataupun Membuka tool ya Itu terdapat error Disini sekaligus saya Sertakan file pendukung supaya Tool hidra versi crack ataupun versi gratisan ini bisa terbuka dengan lancar ya Dan mungkin ada beberapa setiap yang harus Teman-teman perhatikan supaya Tool hidra ini bisa terinstall secara sempurna dan terbuka secara lancar ya teman-teman Oke untuk link hidra tool crack dan file pendukung teman-teman bisa download di kolom deskripsi Untuk linknya saya sertakan disana Oke lanjut kita ke tampilan PC ya Oh iya maaf lupa jadi Buat teman-teman yang menggunakan Windows 7 ataupun Windows 8 Ya bisa dicoba Jika mengalami error ataupun tidak berjalan Teman-teman bisa gunakan Windows 10 Pro 64 bit Dan disini saya gunakan Windows 10 Pro 64 bit ya Oke kita kembali ataupun lanjut ke tampilan PC teman-teman Oke jadi disini ada dua file yang pertama adalah hidra tool crack Kita klik kanan kemudian extract to ya Kita extract dan kita tunggu sampai proses extract selesai Untuk file yang satunya itu nanti kita bahas di belakang ya Karena biar teman-teman semua tahu dan paham kegunaan dan dari fungsi file-file ini Oke kita buka hasil extra kan hidra tool crack Jadi disini berekstensi XC ya Kita klik kanan kemudian run administrator Karena untuk file ini lumayan cukup besar Jadi mungkin kecepatan dari proses install ini berbeda-beda ya Setiap PC tergantung spek Dan oh iya saya lupa Disini saya rekomendasikan teman-teman gunakan Windows 10 Pro 64 bit ya Untuk spek laptop RAM 4GB mungkin bisa ya RAM 2GB juga bisa Ini kita klik naik dan disini terdapat password instalasi ya Jadi untuk password instalasi ada di video ini Di bagian belakang nanti bisa teman-teman simak dulu Dan jika tool hitra ini sudah bisa terbuka secara sempurna Teman-teman bisa praktekan di laptop ataupun PC teman-teman Oke proses instalasi saya percepat Sebetulnya tidak secepat ini ya Tapi saya percepat karena lumayan lama Oke setelah muncul pop-up seperti ini untuk kolom launch dan produk web visit kita uncheck list Kemudian kita klik finish teman-teman Kita kesampaikan dulu untuk Hasil ekstrakan ataupun folder hydra nya ya Kita fokus ke dua aplikasi ini Kita klik kanan pada hydra qualcomm Jadi disini saya buat uji coba hydra qualcomm Kemudian run administrator ya Kita tunggu sampai toolnya terbuka Oke dan disini muncul DLL GMSL MSG 1 ke 10 error DLL Jadi terdapat error teman-teman ketika kita buka tool hydra ini Kemudian teman-teman bisa ekstrak untuk vc redis take 8 nama ya Kita klik kanan kemudian ekstrak Setelah vc redis ter ekstrak teman-teman bisa buka hasil ekstrakan Dan klik kanan kemudian run administrator Oke kita install dulu untuk vc redis 86 ya Untuk kolom atas kita checklist Kolom bawah kita checklist Kemudian kita klik install Kita tunggu sampai proses instalasi selesai Oke jadi kegunaan dari vc redis itu adalah Ini adalah microsoft visual studio ya teman-teman Oke setelah pre-install kita buka kembali untuk hydra Qualcomm tool ya Kita klik kanan kemudian run administrator Dan seperti apakah penampilan dari tool hydra nya Apakah sudah bisa dibuka atau masih terdapat error Dan ternyata disini update software using hm tool Jadi ini minta update teman-teman untuk tool hydra nya Untuk cara mengatasi tool hydra versi crack ini minta update Teman-teman bisa klik logo windows kemudian setting Kita tunggu sampai setting terbuka Kemudian teman-teman bisa masuk ke theme and language Nah disini teman-teman hilangkan centang pada set theme automatically Dan set theme zone automatically Kedua kolom ini teman-teman matikan Kemudian klik change Dan disini kan tahun 2023 Kita pilih kemudian kita geser ke atas Kita ganti menjadi tahun 2018 Kemudian kita klik change ya Oke jika terbuka seperti ini Kita close dulu Kemudian kita buka kembali untuk hydra qualcomm tool Kita klik kanan kemudian run administrator Nanti untuk kedua aplikasi ini kita coba ya Untuk yang bawah hydra spectrum module Nanti juga kita coba Tapi disini kita coba yang hydra qualcomm module dulu Oke untuk penampilan tool hydra kurang lebih seperti ini Ini sudah terbuka teman-teman Dan kita coba untuk menunya Disini terdapat screen lock security Di xiaomi account format user data Kemudian factory reset Untuk kolom service Kemudian untuk flash tool Disini kita flash qualcomm ya Disini coba qualcomm Oke kita tutup dulu Untuk hydra qualcomm tool Kemudian kita coba buka Di Hydra spectrum module ya Kita klik kanan pada aplikasi yang bawah Hydra spectrum module Kemudian run administrator Jika muncul pop up Seperti ini klik saja yes Oke dan hydra spectrum module sudah terbuka Untuk tampilannya seperti ini Jadi tidak ada error ya Bisa terbuka secara Sempurna Oke untuk menu-menunya Kolom lebih seperti ini Ini hampir sama dengan qualcomm Tapi ada beberapa yang beda ya Karena ini adalah chipset Ataupun khusus untuk chipset spectrum Dan disini setiap kolom berfungsi dengan baik Tinggal teman-teman bisa coba untuk eksekusi ya Apakah berfungsi dengan lancar atau tidak Oke teman-teman mungkin sekian dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!